Oke, jadi di materi minggu ke-6, di segmen ke-4 ini, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengeksplorasi dan juga menambang belerang. Jadi pertama-tama, kita sudah tahu bahwa belerang itu umumnya terakumulasi di indapan gunung api, seperti ini, di Kawahijen, dan beberapa tempat, belerang itu posisinya ada di bawah tanah, sehingga perlu eksplorasi yang lebih advance. Dan ketika posisinya ada di bawah tanah, ataupun terdapat lapisan yang lain, maka perlu dilakukan eksplorasi yang lebih detail, misalnya dengan menggunakan seismik, ataupun dengan menggunakan biopisik yang lain. Dan indapan yang ada di bawah tanah, ini yang disebut sebagai indapan tipe rush. Dan ini ada di dalam stratigrafi. Dan ini, posisinya karena ada di dalam, dia susah untuk tersingkap, jadi harus dilakukan pemboran untuk melihat sebarannya. Hal ini disebabkan oleh sebarannya di permukaan bumi, terpansar, indikasinya sedikit, dan juga sangat dalam. Pendapan tipe stratigrafi umumnya besar, berbentuk kubah, serta dekat dengan permukaan bumi, sehingga tidak sulit dilakukan eksplorasi. Kemudian eksplorasi yang bisa kita lakukan, misalnya dengan pemetaan biologi, jadi kita bisa ketatkan daerah yang kita targetkan. Kemudian kita bisa manfaatkan inderaja, ataupun citrasatlit. Kita bisa memanfaatkan panas yang ada di mineral tersebut, eukimia, serta pemboran. Untuk belerang kulkarnis, penyelidikan biologi dilakukan dengan mengambil sampel, kemudian analisa kimia, untuk melihat kandungan belerangnya. Karena umumnya belerang itu ada pengotor yang lain, jadi kita harus lihat dulu apakah belerang ini murni atau enggak. Kemudian ini salah satu kegiatan penambangan belerang yang ada di Amerika, di mana belerang ini berasosiasi dengan merkuri. Jadi ini adalah belerangnya. Kemudian yang di bagian belakang ini adalah sinderkonnya. Jadi kegiatan penambangannya dilakukan dengan temang bawah tanah, di permukaan. Indikasinya bagaimana bisa tahu lokasi ini, karena dari lokasi ini ke bagian bawah, ada kadar sulfat yang cukup tinggi. Dan kadar sulfat itu ketika di tracing balik ke hulu, akhirnya didapatkan daerah ini. Kemudian penggalian bisa menggunakan alat-alat yang sederhana ataupun alat mekanis, seperti shovel, monitor, blacklight, excavator, kalau itu tambang yang sangat besar. Kalau tambang yang kecil, kita bisa gunakan pikulan untuk penori, kalau tambang besar, harus menggunakan dump truck. Tambang bawah tanah itu juga mungkin, dengan menggunakan, apa namanya, tunneling, drift, edit. Tapi harus hati-hati juga, karena di sana ada gas H2S, dan H2S ini yang bisa membunuh. Jadi ketika melakukan penambangan bawah tanah, kita harus tahu dulu bahwa belerang, itu bisa dengan mudah membentuk H2S, kalau dia banyak airnya, sehingga gas H2S ini harus dihisap, dengan menggunakan fan, dengan menggunakan ventilasi yang baik, kemudian baru dilakukan penggalian. Kemudian tadi saya sempat sampaikan tentang proses flash. Jadi proses flash itu adalah menginjeksikan panas, dalam bentuk air, dengan suhu sekitar 160 derajat Celcius, kemudian setelah diinjeksikan ini, maka si air panas ini akan masuk ke dalam formasi, kemudian karena suhu dari air ini, lebih tinggi dibandingkan titik didi dari belerang, maka belerang ini akan berubah menjadi cair, kemudian baru belerang ini akan masuk ke dalam pipa, baru akhirnya di ekstraksi dari bagian tengah. Jadi ada pipa paling luar sebagai selubung, pipa kedua berfungsi sebagai saluran panas, pipa ketiga berfungsi sebagai untuk mengalirkan lelehan, dan keempat berfungsi untuk memasukkan udara bertekanan dingin. Jadi ada banyak pipa, banyak selubung-selubung, dan proses ekstraksinya kalau di kubah garam, ya benar kubah garam, itu dilakukan dengan proses flash seperti ini. Ini contoh yang lain, jadi kita punya kubah garam di sini, kemudian ada lapisan anhydride bagian atasnya, anhydride adalah karsium sulfat, kemudian di atasnya ada sulfur bearing limestone, jadi limestone sendiri nggak murni, tapi dia berasosiasi dengan batu gamping. Dan ini diambil dengan menggunakan pipa, apa namanya, dengan menggunakan well seperti ini. Jadi kita punya superhidated water masuk ke dalam bawah, kemudian ada udara yang sudah dikompresi, yang bakal keluar adalah molten sulfurnya. Dan proses ekstraksinya itu di atasnya lapisan beren anhydride ini. Jadi kalau dilihat di sini, saya coba zoom sebentar. Jadi air yang panas masuk, kemudian dia melelehkan sulfur di bagian atas, kemudian setelah leleh, baru akhirnya diangkat, dan molten sulfur ini baru di ekstrak. Ini adalah negara-negara penghasil asam sulfat yang ada di dunia, sulfur nasib, jadi asam sulfat. Di Eropa, sekitar 1%, yang paling dominan adalah Sina, yang berwarna hijau di sini, kemudian negara Jepang dan juga India, itu mempunyai persentase yang cukup lumayan juga. di produksinya. Di Amerika sendiri, ada di Amerika bagian timur, dan juga di Kanada bagian utara. Kemudian di Chile, di sini, karena sulfur ini berasosiasi dengan garam, ini bisa juga didapatkan dari salar. Salar adalah daerah yang dataran, di Andes, yang kaya akan garam, NACL, di sana selain garam, ada juga litium, dan juga sulfur, jadi di ekstrak dari sana. Brazil juga dominan, kemudian di atas ini ada Bolivia, kalau misalnya. Eh, Peru, sorry, ini Peru, Bolivia di sini. Kemudian, pengolahan belerang, ini belerang jenis lumpur, dimasukkan ke dalam dapur-dapur, untuk dilakukan flotasi. Jadi, proses flotasi yang kalian pelajari, di pengolahan bahan galian, itu diperlukan juga untuk mengolah belerang. Jadi, flotasi itu, floating, kita berikan udara, kemudian, berikan rekaian juga, kemudian akan mengambang di bagian atas, material-material yang berada itu akan mengambang di bagian atas, kemudian itu baru diambil, untuk diproses berikutnya. Kemudian, belerang kristal, pengolahnya dapat langsung dalam otoclub, dengan menambahkan solar, minyak, air, ataupun N-alva, dipanaskan selama, dengan tekanan 3 atmosfer, 30-60 menit. Hasilnya baru dicetak dalam bentuk balok-balok. Nah, kemurnian proses ini, itu menghasilkan belerang, yang sangat tinggi, hingga 99,9% sulfur. Di alam, di Indonesia, biasanya sulfur ini digunakan untuk pupuk, di mana pupuk ini disebut sebagai pupuk kalium sulfat, walaupun namanya kalium sulfat, tapi singkatannya adalah ZK. Z ini dari bahasa Belanda, zweifel, ini sama seperti bahasa Jepang, zweifel, jadi zweifel bahasa Jerman, itu sama seperti zweifel, dalam bahasa Dutch, dalam bahasa Belanda. jadi ZK, itu singkatan dari zweifel, zurekali, ini adalah pupuk kalium sulfat. Kemudian pupuk kalium sulfat ini, asam sulfat biasanya digunakan untuk pupuk amonia sulfat, jadi amonia ini NH3, pengincil dimanfaatkan untuk asam sulfat, gipsum, ataupun peningkatan mutu lutanat. Asam sulfat juga dipakai di industri kertas, untuk proses sulfatisasi yang terbuat dari kayu. Kemudian SO2, pemotoran belerang, dihasilkan, kemudian baru di ekstrak, asam sulfatnya. Dan bagaimana asam sulfat itu dibuat? Pertama, kita punya SO3 dalam bentuk gas, kemudian direaksikan dengan H2O4 dalam akuus, kemudian akan membentuk H2O7. H2O7, kemudian ditambahkan oksigen, yang mempunyai biloks setengah di sini, akhirnya terbentuk H2O4, dalam fase aqueus di sini. Jadi kita punya belerang, kemudian tambahkan udara, akan membentuk SO2, kemudian melalui proses pemanasan 450 derajat, kemudian akhirnya dihasilkan, ditambahkan katalis panadium oksida, H2O5, baru akhirnya dihasilkan SO3, kemudian ketika ditambahkan oksigen, akan membentuk H2O4, 98% dan juga 99,5%. sisa gasnya baru dilepas ke udara. Terus ini juga asam sulfat, digunakan di industri cet, di industri logam, ataupun juga di industri lain, misalkan ini, pembuatan, proses pemanfaatan aki, di sini, ini menggunakan asam sulfat. Jadi ketika kalian pertama kali beli aki baru, ini akan kosong nih, di dalamnya ada wafer-wafer, kemudian di dalam, elektrolitnya belum ada. Nah elektrolit ini adalah asam sulfat, jadi ketika pertama kali beli, kalian masukkan asam sulfat itu ke dalam aki, baru setelah itu, aki bisa dipakai. Nah suatu saat, asam sulfat itu akan mengering, sehingga volume elektrolitnya berkurang, kalian harus tambahkan, air yang berwarna biru ini. Dan air yang berwarna biru ini, ini adalah sebenarnya, air yang sudah di deionisasi, jadi tidak punya, yang logam, ataupun ion alkali yang lain. Jadi dia hanya pure, air yang kosong. Jadi kalau di analisa, ini hasil hasil kimianya nol semua. Dan ini yang ditambahkan untuk mengisi ini. Jadi nggak boleh ditambahkan asam sulfat yang baru, karena dia akan merusak kestimbangan yang ada di dalam aki, sehingga aki jadi nggak maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.